Pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan memasuki babak akhir. Ya, terdakwa perkara kematian Mirna ini, Jessica Kumala Wongso akan menghadapi sidang putusan atau fonis dari Majelis Hakim yang akan digelar hari ini. Kasus yang dihadapi Jessica Kumala Wongso cukup menyita perhatian publik. Semua berawal ketika Wayan Mirna Salihin meninggal, usai meminum kopi Vietnam yang dipesan Jessica di Café Olivier. Pada 6 Januari 2016, hasil pemeriksaan dari puslapor Polori menunjukkan Mirna meninggal karena keracunan Sianida. Kasus pun berlanjut di persidangan. Sidang Perdana Jessica digelar pada 15 Juni 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim Jaksa Penuntut Umum membeberkan sejumlah dakwaan terkait keterlibatan Jessica atas kematian Mirna. Namun dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Jessica dan tim kuasa hukumnya. Sidang pembunuhan Mirna berlanjut hingga sidang ke-30 pada 17 Oktober 2016 yang lalu. Agendanya adalah mendengarkan replik Jaksa. Dalam replik, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bantahan atas pledoi yang sebelumnya disampaikan Jessica dan kuasa hukumnya. Penuntut Umum tetap meyakini Mirna tewas karena meminum kopi bersianida yang sengaja dimasukkan Jessica. Setelah agenda mendengarkan replik Jaksa digelar, sidang kasus pembunuhan Mirna kembali digelar pada 20 Oktober 2016. Agendanya adalah mendengarkan duplik atau jawaban replik dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam duplik, tim penasehat hukum Jessica menyebut kelemahan JPU yang tidak bisa menghadirkan barang bukti atau saksi. Ia menunjukkan atau melihat Jessica menaruh racun cyanida dalam kopi yang diminum Mirna. Kini persidangan kasus pembunuhan Mirna akan memasuki babak akhir. Hakim akan membacakan putusan mereka pada hari ini. Sebelumnya, Jessica dituntut 20 tahun penjara karena dia kini terbukti melakukan pembunuhan berencana. Kini nasib Jessica tinggal menunggu ketukan palu majelis Hakim. Arief Hifzul, CNN Indonesia Dan untuk mengetahui persiapan dan pengamanan jelang sidang fonis Jessica kita telah terhubung dengan korespondensi CNN Indonesia Mahardika Utama di Pengadilan Negeri Pusat. Ya, selamat pagi Dika. Dika, hari ini adalah hari yang dinanti oleh banyak orang juga termasuk juga mungkin keluarga dari Jessica dan juga keluarga Mirna. Sejauh ini, seperti apa pengamanan dan juga persiapan yang akan dilakukan atau pengadilan pusat pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini? Ya, selamat pagi Anissa dan Alfian. Pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pagi hari ini sudah sedang bersiap-siap untuk dimulai. Di belakang saya sudah tampak ada satu unit barakuda dari kepolisian yang disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya ruhara selama jalannya persidangan atau setelah fonis dibacakan. Dan pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya juga menyiagakan sekitar lebih dari 300 personil nilai polisi untuk mengamankan jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan saat ini, di sebelah kanan saya tampak sejumlah tim pengamanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tengah melakukan apel siaga untuk pengamanan persidangan pada hari ini. Sementara itu terkait dengan persiapan lainnya, saya belum melihat adanya keluarga, baik itu dari pihak Terdakwa, Jessica Kemalawongso, ataupun juga dari pihak Bayan Mirna Salihin yang tampak selalu hadir dalam setiap persidangan yang pada saat ini sudah memasuki sidang ke-33 atau sidang final yang akan segera dibacakan fonisnya pada pukul 10 nanti. Jadi Ketua Majelis Hakim Kisworo akan mulai membacakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang nantinya akan diakhiri dengan ketuk palu fonis dari Majelis Hakim. Sebelumnya, Jessica Kemalawongso dituntut hukuman penjara 20 tahun dan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menyatakan bahwa Jessica secara sah dan meyakinkan telah melakukan pola-pola perencanaan yang sistematis untuk melakukan pembunuhan berencana dengan menggunakan kopi bersianida meski selama persidangan tidak terungkap, kapan dan di mana Jessica menyimpan ataupun juga membeli sinida tersebut. Tetapi, Jaksa menyatakan bahwa ada bukti 5 gram sianida dalam kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari lalu sebelum akhir mergang nyawa. Dan selain itu pun juga ada bukti 0,2 mg per liter sianida dalam sampel lambung yang diambil dari tubuh Wayan Mirna Salihin. Menanggapi dakwaan dan juga tututan dari Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang menghadirkan lebih dari 27 saksi ini, Jessica Kemalowongso lebih banyak menyangkal. Dalam pledoi sebut tebal 4 ribu halaman yang dibacakan secara pergantian oleh tim kuasa hukum menyatakan bahwa dakwaan dan juga tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ini tidak berdasar dan tidak memiliki bukti-bukti yang cukup kuat untuk menjerat Jessica Kemalowongso dengan 340 atau delik pembunuhan perencana diantaranya adalah dengan tidak adanya otopsi yang dilakukan oleh kepolisian atau dalam hal ini penyidik untuk membuktikan kematian Wayan Mirna Salihin akibat keracunan Sianida Alvian dan juga Nisa. Ya Dika, jika pengunjung nanti dibatasi untuk tentunya melihat putusan sidang ini, bagaimana apakah ada tempat khusus yang disiapkan untuk para pengunjung yang datang ke PN Pusat? Ya, saya memang belum melihat adanya tempat khusus untuk menampung para pengunjung yang diperkirakan akan memadati ruangan sidang pada hari ini mengingat sejak dimulai pada bulan Juni lalu sampai pertengahan Oktober lalu sidang dari terdakwa Jessica Kemalowongso ini kerap dipenuhi oleh pengunjung baik itu para pendukung dari Wayan Mirna Salihin ataupun juga warga biasa yang ingin mengawal jalannya persidangan memang kerap hadir dan memenuhi ruangan sidang namun hari ini saya belum melihat adanya persiapan-persiapan khusus namun pastinya nanti ruangan sidang memang tidak boleh melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan di ruangan sidang utama di pengadilan negeri Jakarta Pusat ini Anissa dan Alvian Baik, terima kasih Mahardika Utama melaporkan langsung dari pengadilan negeri Jakarta